Islam menginginkan umatnya dalam ajaran Islam kita diperintahkan untuk bekerja Bukan untuk bermales-malesan Bekerja sesuai dengan profesi, sesuai dengan keahliannya masing-masing Ada yang bekerja sebagai petani Ada yang bekerja sebagai tukang ojek, tukang beca, burung, dosen, peneliti, dan lain sebagainya Bekerja mencari dikumpulkan Allah, berizki dari Allah SWT Rasul harap kita untuk bermales-malesan dan meminta-minta tidak bekerja Dalam serta yang harus menegaskan ayah berulia Khayyub memang menjadi suplak Tangan yang di atas Lebih mulia dibanding tangan yang di bawah Harapannya tangan yang di atas Orang yang memilih Kenapa mereka bisa memberi rizki dari Allah? Karena suah putihnya semaksimal mungkin Mendapatkan rizki tidak sayang-sayang dia berikan kepada orang Dia yakin dalam kajian Islam Islam mengajarkan kepada kita Kalau harta kita ingin berkah Perbanyaklah bersedekat Termasuk Kalau kita ingin sukses Bekerjalah maksimal Jangan asal-asalan Bekerja dengan ikhlas profisional Maka kita akan mendapatkan hasil Ada sebuah kisah Seorang yang bekerja profesinya sebagai tukang bangunan Suatu ketika bekerjanya luar biasa Bekerjanya maksimal Bekerjanya rapi Masang kamik rapi Masang dia nembuk juga rapi Semuanya rapi Karena kerjanya baik Karena kerjanya maksimal tukang bangunan Wajar saja Dia ternyata dipercayai oleh bosnya Setiap bosnya membangun rumah Membangun rumah yang mewah Membangun kontrakan Yang dipakai terus tukang bangunan Yang kerjanya maksimal Tidak asal-asal Bukan hanya setahun saja yang dipakai Tapi berpuluh-puluh takur Tukang bangunan dipakai Sampai-sampai Karena usianya sudah Menjelang agak Sudah menjelang sejak Sudah menjelang tua Ternyata tukang bangunan itu Suatu ketika Ngobrol Berdiskusi Berdialog Berdialog Dengan bosnya Yang biasa penyelungannya membangun rumah Dia bertanya Bolehkah saya Meminta Satu saja permintaan kepada bos Ternyata bosnya bertanya Minta apa Saya sudah bekerja untuk anda Sebagai bos saya berpuluh-puluh takur Bisa tidak Saya diberikan hadiah Karena hasil tiga saya Ururan takur Bekerja maksimal Ternyata bosnya menjawab Boleh Saya akan berikan hadiah Tapi dengan syarat Kamu harus membangun Satu rila Nanti diberikan untuk saya Ternyata hadiah Yang diberikan Biasanya Tukang bangunan tersebut Kerjanya maksimal Kerjanya ikhlas Tidak asal-asalan Karena dia pikir Ini cuma kerja yang terakhir Dia kerjanya tidak maksimal Masang keramik asal-asalan Tidak lapi Tidak rata Masang tembok pun Kacau sekali Tidak seperti biasanya Kemudian bangunannya pun Tidak lapi Tidak punya asal-asalan Ya karena dia pikir Adalah Ini Adalah kerja yang terakhir Ya sudahlah Tidak apa-apa Namun apa yang terjadi Hadirin Yang diberikan oleh Allah SWT Ketika sudah selesai Kerjanya asal-asalan Tidak maksimal Kunci tersebut Diberikan kepada bosnya Bos Ini sudah saya Rapikan Saya sudah kerjakan Bosnya terkejut Luar biasa Beda Yang biasanya rapi Ini tidak rapi Ternyata Kata bosnya Baik Saya menyediakan hadiah Untuk Anda Inilah hadiah Yang saya berikan Yang terakhir Untuk Anda Betapa terkejutnya Betapa menyesainya Tukang bangunan itu Yang dia menyangka Bahwa akan diberikan Yang lain Ternyata Rumah Yang diberikan Yang dibuat Yang bukan maksimal Tapi asal-asalan Dia menyesal Andaikan dia tahu Dia akan bekerjanya Maksimal Termasuk hadiri Ibadah Tidak kepada Allah Subhanahu Kalau kita ibadah Kepada Allah Tidak maksimal Asal-asalan Maka kita pun Akan mendapatkan Hasil Sesuai Cerit Bayat Yang kita lakukan Kita mungkin Akan menyesal Seperti hanya Tukang bangunan tersebut Yang menyesal Kalau andai dia tahu Dia akan maksimal Kita diberikan Jata hidup oleh Allah Cuma sebentar Sudahkah kita Bekerja maksimal Beribadah maksimal Lahat Makasabat Wa alaih Makasabat Semuanya Tergantung kita Kalau kita ingin Sukses Kita harus bersungguh-sungguh Bukankah dalam Hakualah Hakus Saya menyatakan Menjaga Wajar Barang siapa Bersungguh-sungguh Pasti dia dapat Bukankah kita Masih ingat Waktu kita Belum bisa Menendarai Sepeda Sebelum kita Bisa Menendarai Motor Sebelum kita Bisa Menendarai Mobil Maka Karena Bersungguh-sungguh Kita Bisa Mampu Akhirnya Walaupun Jatuh Dari sepeda Walaupun Jatuh Dari motor Mereka Menjaga Dan sebagainya Tapi Karena Bersungguh-sungguh Pasti dapat Demikan Alam yang Beribadah Kepada Allah Demikan Alam yang Bekerja Sampai-sampai Sahabat Rasulullah Bertanya Kepada Rasul Wahai Rasulullah Ya Rasulullah Ayyukasbi Akhiyat Pekerjaan Apa yang Paling Ter Yang Paling Baik Di dalam Riwayat Yang lain Dinyatakan Ayyukasbi Akhiyat Pekerjaan Apa yang Paling Utara Nabi Menyatakan Ada dua Pekerjaan Yang paling Mulia Dilakukan Oleh manusia Apa saja Dihantaranya Yang pertama Orang yang Bekerja Dengan Tangannya Sendiri Kalau Petani Berarti Dia mencangkul Dengan Tangannya Sendiri Tukang Jair Dengan Tangannya Sendiri Tukang Menebang Kohon Dengan Tangannya Bahkan Yang paling Kita ingat Dalam Kajian Eko Menurus Orang Yang bekerja Itu Ada dua Ada orang Yang bekerja Untuk Dirinya Ada juga Orang Yang bekerja Untuk Orang Lain Orang Yang bekerja Untuk Dirinya Karena Dia Memilikinya Bekerja Dengan Tangannya Sendiri Orang Yang bekerja Untuk Orang Lain Boleh Jadi Sebagai Karyawan Benuk Dalam Kita Maksimal Karena Kerja Maksimal Bukan Hanya Untuk Bos Yang Kita Bekerja Di sana Bukan Hanya Untuk Perusahaan Bukan Hanya Bukan Kita Bekerja Tapi Buat Kita Sendiri Yang Secara Sederhana Diingatkan Kalau Kita Ingin Sukses Bukan Orang Lain Yang Menentukan Kesuksesan Tapi Bilih Kita Sendiri Bukankah 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 Menegaskan Allah Tidak Menubah Nasib Suatu Kau Sampai Dia Sendiri Yang Berlaku Iman Maw A' Ila Yuh Iyihir Maw Kau Wih Hatta Mubih Mabian Pusih Secara Sederhana Diingatkan Allah Tidak Menubah Satu Nasib Satu Kau Sampai Mereka Sendiri Yang Merubah Kita Ingin Kaya Kita Ingin Sejahtera Mustahil Kalau Kita Cuma Berdua Saja Tidak Bekerja Sampai Sampai Ada Beberapa Anak Muda Dalam Liwayat Dia bersikir Setiap Hari Pagi Siang Malam Imanjim Sampai Umar Berhitung Marah Dan Melembalinya Dengan Gerigir Biarkan Kenapa Engkau Tidak Bekerja Kata Anak Muda Menjawab Saya Bertawakan Kepada Allah Umar Bin Hatub Marah Bertawakan Yang Baik Kau Bekerja Keras Maksimal Bertawakan Kepada Allah Maka Dalam Liwayat Yang lain Suatu Ketika Ada Sahabat Rasim Membalok Om Kemudian Ditanya Apakah Anda Sudah Bertawakan Sudah Bagaimana Bukinya Untanya Dilepas Nabi Marah Untanya Talisnya Diikat Terlebih Dari Baru Tawakan Kepada Allah Mobil Motor Kalau kita Tawakan Kepada Lokologi Terlebih Dari Baru Tawakan Kepada Allah Seorang Pemain Sirkus Tidak Akan Mungkin Melihai Dia Dia Bisa Lewat Sepeda Lewat Tari Kalau Tidak Dengan Latihan Yang Terus Terus Bekerja Keras Kalau Kita Bersuruh Apapun Pekerjaan Yang Kita Lakukan Walau Muda Terasa Dengar Untuk Mumpamanya Hadirin Yang Dinyatakan Oleh Allah Subhanallah Muda Ta'ala Contoh Ketika Ada Seorang Anak Muda Dia Punya Bos Punya Bosnya Memberikan Ujian Kepada Dia Bahwa Hendaknya Dia Mengangkat Pasir Yang Ada Di depannya Di hadapannya Dua Trap Pusuk Apa Yang Terjadi Anak Muda Tersebut Ternyata Hadirin Kalau Hatinya Tidak Ikhlas Bekerja Pasti Kerjanya Menggerut Kerjanya Tidak Aksimal Tapi Bagai Mana Dengan Pemuda Yang Ikhlas Walaupun Hidupan Banyak Sekali Pekerjaan Dia Nikmati Pekerjaannya Sebagai Sebuah Kegembiraan Happiness Dengan Gembira Dengan Bangga Dengan Ikhlas Dia Tidak Berpikir Habis Selesai Itu Pasir Buat Tapi Dia Pekir Yang Pekir Dikerjakan Tidak Usah Berpikir Besar-besar Membawanya Dia Mampu Membawa Satu Dengan Dengan Hati Yang Gembira Lama Kelamaan Bukankah Pasir Yang Sebanyak Buat Kakusul Itu Akan Lama Kelamaan Akan Semuanya Bersih Diangkat Oleh Walaupun Dengan Ember Yang Kecil Hadirin Yang Dibuatkan Ulam Subhanahu Wajar Saja Kalau Menyatakan Amal Rodil Biyadid Orang Yang Bekerja Dengan Tangannya Sendiri Ini Orang Yang Luar Biasa Karena Nabi Juga Bekerja Dengan Tangannya Sendiri Nabi Waktu Kecil Menjadi Pengembala Kamu Nabi Waktu Usia 12 tahun Dikut Kamunya Berdadang Bakal Menjadi Mal Diri Dengan Berbisnis Sendiri Kalau Dihitung Dalam Bukunya Sapi Antonio Muhammad Super Leader Super Manager Dinyatakan Ternyata Nabi Muhammad Kalau Dihitung Antara Berbisnis Dengan Berdadang Lebih Banyak Berbisnis Berdadang Dibanding Berdadang Berbisnis Berlebih 25 tahun Berdadang Lebih 23 Para Sahabat Bekerja Dengan Bangannya Sendiri Abu Bakar Sebagai Petani Umar Sebagai Pedagang Usman Sebagai Pedagang Abdurrahman Bin Aw Sebagai Saudagar Kaya Raya Bahkan Rasul Dinyatakan Budaknya Kita Bekerja Berhas Bagaimana Nabi Adam Juga Bekerja Sebagai Petani Nabi Musa Sebagai Pengembala Nabi Idris Sebagai Tukang Jahit Atau Pinjahit Nabi Membuat Bang Dan lain Sebagainya Yang Rasul Tegaskan Bekerja Yang Baik Bukan Hanya Untuk Dirinya Sendiri Talannya Sendiri Tapi Berbisnis Dengan Cara Yang Baik Berbisnis Termasuk Upaya Kerja Mendapatkan Rikmin Allah Yang Allah Tegaskan Dalam Surah Ayat Ayat 10 Ternyata Dalam Akhir Ayat Ini Allah Tegaskan Orang Yang Bekerja Maksimal Mencari Karun Yang Allah Dan Dia Bersungguh Dan Mereka Ingat Kepada Allah Sering Sering Dimanapun Dia Ingat Allah Maka Mereka Mendapatkan Katamun Orang Orang Yang Sukses Yaitu Orang Yang Terolih Kenikmatan Hidup Tidur Semoga Kita Termasuk Orang Orang Yang Sukses Orang Yang Semantiasa Bekerja Keras Dan Bekerja Maksimal Amin Ya Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah